Kalau bicara soal citra itu kan bisa terjadi karena dibangun melalui sebuah upaya. Tetapi kalau kepercayaan belum tentu paralel dengan citra tadi. Apalagi kalau merujuk kepada kasus-kasus yang datangnya Polri begitu kan. Nah hari ini yang dilakukan Polri menurut Anda apakah semakin memperkuat bahwa masyarakat sebenarnya makin tidak percaya yang didegradasi oleh sikap polisi sendiri? Hitung-hitungan di atas kertas, kualitas kerja kepolisian akan ditentukan manakala mereka mampu performanya cepat dan ajep. Sederhana kan? Ternyata hanya dua rumusnya berdasarkan studi. Ketika Polri melakukan kerja secara cepat dan ajep maka hitung-hitungan di atas kertas publik akan memberikan simpatinya. Kalau hasil studi ini kita jadikan sebagai kacuan berpikir maka sudah kita temukan jawaban hari ini. Saat ini bahkan. Apakah Polri dalam kasus PS ini bisa dibilang cepat? Bahwa Polda Jabar sekali lagi tidak hadir di peradilan ini merupakan indikator bahwa mereka tidak cepat. Apakah Polda Jabar kerja secara ajep? Saya justru melihat berulang kali Polda Jabar ini memposisikan dirinya yang berseberangan dengan lembaga penegakan hukum lain. Yaitu otoritas peradilan. Kalau ajek kan sesungguhnya seluruh sistem peradilan fidana baik itu kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung, pemasyarakatan akan seiasa kata. Tapi Polda Jabar dalam catatan saya sudah dua kali justru memilih posisi berseberangan dengan mahkamah agung. Pertama, terkait dengan jumlah DPO. Putusan pengadilan mengatakan bahkan sudah inkrah ada tiga orang DPO. Tapi Polda Jabar entah kenapa mengatakan hanya satu selebihnya adalah fiktif berseberangan. Tidak hanya sampai di situ. Yang kedua, di Reskrimum Polda Jabar menyebut bahwa Pegi, entah siapa ya itu, Pegi yang mana saya tidak tahu itu, entah ada entah tidak, Pegi disebut oleh di Reskrimum sebagai orang yang, maaf, orang pertama yang melakukan ruda paksa terhadap korban. Padahal, putusan pengadilan mengatakan Pegi, entah siapa itu orangnya, Pegi itu tidak melakukan ruda paksa. Dalam bahasa hukumnya, tidak melakukan, maaf ya ini, persetubuhan dengan korban. Tetapi, merabah dan mencumi. Apa jelasnya, apa penjelasannya sampai kemudian di Reskrimum mengatakan bahwa Pegi melakukan ruda paksa dan Pegi adalah orang pertama. Ketika, pada saat yang sama, barangkali publik juga sudah tahu hal ini, tidak dilakukan uji DNA terhadap sperma. Sperma siapa itu? Ada 13 orang laki-laki, paling tidak, pada kasus meninggalnya almarhumah. Dari 13 orang itu, siapa gerangan yang memiliki sperma yang ditemukan di tubuh korban? Tidak terjawab. Nah, lagi-lagi ini saya katakan, cepat sudah terjawab. Gestur, Polda, Jabar menunjukkan mereka tidak sungguh-sungguh ingin cepat. Dan yang kedua, ajek atau tidak? Saya ingin katakan, kalau kita kemudian takar keajegan atau konsistensi dengan lembaga-lembaga pendegakan hukum lainnya, Polda Jabar justru berulang kali memilih posisi yang bersebarangan. Tidak konsisten dengan posisi lembaga-lembaga pendegakan hukum lainnya pada kasus Sherbon.